Hai assalamualaikum jumpa kembali bersama SRC vlog apa kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini aku masak ceker ceker request nya dapur SN ini request saya tayangkan dapur SN cekernya di bumbu kemiri ya ini mirip dengan ceker mercon tapi tidak pedas sekali kita lihat bahan-bahannya ini cekernya sudah saya cuci bersih dan udah sedang dalam tahap pengerebusan ya ini sedang saya rebus supaya lebih empuk dan lebih lunak lagi cekernya ini menggunakan satu kilo cekernya di sini ini sudah saya rebus ya udah saya ganti airnya bumbunya ada cabai merah keriting ada rawitnya juga ada bawang merah bawang putih jahe kemiri pakai lima butir daun salam pakai dua lembar daun jeruknya dua lembar juga bawang putihnya pakai tiga siung nanti tinggal diganti airnya ya ini sudah saya ganti air dari air rebusan yang tadi bumbunya dihaluskan boleh di blender boleh diulek sesuai selera saja siapkan penggorengan kita tuang bumbu yang sudah dihaluskan di sini saya langsung masukkan bumbunya ya dan belum dikasih minyak mau saya kurangin dulu kadar airnya karena saya blendernya menggunakan air tidak menggunakan minyak jadi saya kurangin dulu kadar airnya kalau sudah menyusut baru saya tambahkan minyak seperti itu cara masaknya ini bumbunya sudah mulai mengering ya mau saya tambahkan minyak secukupnya aja atau menurut selera ya di sini saya tambahkan minyaknya lumayan banyak karena supaya bumbunya itu benar-benar matang sempurna dan awet tidak cepat basi masukkan daun salam daun jeruk kita bolak-balik lagi kita masak sampai matang sampai benar-benar bumbunya itu matang sekali ini sudah berubah warnanya ya dari tampilan juga sudah berubah sudah menyatu dengan minyaknya sudah keluar harumnya disini mau saya masukkan cekernya ini masukkan cekernya ya terus kita aduk-aduk supaya bercampur dengan bumbu jangan lupa masukkan juga garam disini saya kasih setengah sendok bebek ya setengah sendok bebek atau menurut selera masukkan juga penyedap rasa atau bisa diganti dengan kaldu yang lainnya masukkan juga gula pasir atau gula putih saya pakai satu sendok atau menurut selera saja saya tambahkan juga disini setengah saset kaldu bubuk ya rasa ayam setelah itu baru kita mix lagi kita campur-campur lagi kita goyang-goyang lagi supaya campur dan mencampur dan merata bumbunya supaya merata dan masuk ke dalam si ceker ceker ini jadinya merasap 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 ke dalam si daging ceker walaupun ceker tidak ada dagingnya tapi tetap saja dia menjadi makanan favorit banyak pecintanya pecinta ceker ini kadar airnya sudah mulai menyusut ya sudah bumbunya sudah mulai menyatu dengan si ceker ceker ini tandanya masakan saya sudah matang boleh dicicip boleh dikoreksi rasa kalau masaknya kurang percaya diri boleh dicolek dikit kalau masaknya sudah percaya diri gaskan aja langsung dituang ya ini sudah matang dan siap untuk kita nikmati mantap kita pindahkan ke piring kita pindahkan ke piring ya ke piring kita pindahkan ke piring yang buat tempatnya kita pindahkan sambil kita tata sambil kita rapihkan ya ini dia hasilnya masako hari ini ceker bumbu kemiri ala src vlog requestnya dapur sn semoga bermanfaat resepnya buat sahabat semua selamat mencoba ya bahan-bahannya simple dan bumbunya sangat simple enak buat kita nyemil dan enak juga buat kita makan terima kasih buat sahabat semua sukses untuk kita semuanya assalamualaikum